Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video ke delapan dari tutorial membuat aplikasi manajemen hudang menggunakan PHP dan masker Sebelum masuk di disini terasasi keluar saya menemukan kekurangan yaitu ketika kita menambahkan barang masuk seperti ini contohnya nah tanggal yang kita masukkan itu seharusnya sudah otomatis terkirim sesuai tanggal tanggal kapan kita meng-inputnya tapi disini tanggalnya menjadi 0-0-0 karena sebelumnya kita belum mengatur tanggalnya seperti ini mengaturnya manual seharusnya sudah bisa otomatis kita bisa menggunakan disini dengan menggunakan fungsi dari PHP yaitu det di dalamnya kita panggil y md kita masukkan fungsi ini eko 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 dengan tanggal kita tutup setengah kita shift kita coba sekali lagi kita refresh ini barang lalu kita kirim nah maka otomatis tanggalnya akan terimut disini saya membuatnya pada tanggal 29 ya sesuai tanggal saya tanggal 29 Mei 2022 nah sekarang kita masuk di transaksi keluar untuk transaksi keluar itu hampir sama kayak transaksi masuk ya jadi kita bisa kopikan semua yang ada di transaksi masuk lalu kita pastikan di transaksi keluar kita disini belum menambahkan linknya kita atur dulu linknya agar kita mengarah ke event tambah transaksi keluar pertama kita ubah dulu di bagian linknya disini di samping event stable tambah transaksi keluar kita ubah juga disini tambah transaksi keluar kita 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 masukkan di indeksnya disini else seperti biasa else if berbuka kurung tutup terlalu unscored gate di dua halaman sama dengan sama dengan tambah transaksi keluar kurung kurawal buka kurung kurawal tutup lalu kita inputkan disini tambah transaksi keluar .php jangan lupa titik koma kita klik lagi bagian file nya transaksi keluar .php lalu kita buat disini file baru yang bernama transaksi keluar .php kita enter kita kasih dua transaksi tambah transaksi keluar kita shift yang di indeksnya kita shift juga sekarang kita coba dulu kita refresh sudah mengarah ke transaksi keluar sudah mengarah lalu selanjutnya kita copykan saja semua file yang ada di transaksi masuk ini kita copy kita masukkan ke tambah transaksi keluar .php kita habis yang ini lalu yang kita rubah adalah pada bagian status transaksinya yang ini kita rubah value nya menjadi keluar sesuai dengan query yang ada disini where status transaksi keluar jadi kita sesuaikan sama dengan table transaksi keluar agar yang muncul nanti disini adalah transaksi yang keluarnya saja lalu apa lagi yang kita rubah yang kedua yang kita rubah adalah ini yang awalnya tadi menjadi plus lalu kita ubah jadi min lalu kita save selanjutnya yang kita ubah transaksi masuk ini kita ubah ke transaksi keluar kita lihat hasilnya kita refresh dan kita lihat dulu disini untuk yang botol bekas ini stoknya ada 80 coba kita kurangi mungkin kita kita masuk akal quantity masuk kita lupa menjadi quantity kita save refresh sekarang kita coba kodenya terbekas disini terbekas ada 84 kita kurangi 20 lalu kita kirim kita lihat apakah datanya berkurang otomatis datanya berkurang ya lalu kita kita coba di transaksi masuk kita tambahkan barangnya untuk botol bekas kita tambahkan 100 kita kirim apakah disini juga ditambah kita refresh otomatis utupnya bertambah jadi 154 mungkin itu saja video tentang tutorial manajemen kudang menggunakan kebedaan meskian untuk kedepannya mungkin akan ada materi tambah kalau saya ada waktu lagi kurang lebih nyawal maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh